Kisah sepasang naga jilid enam. Lu bohong tertawa bergelak-gelak. Kawanmu, ha, ha, jangan ngelindur. Kawanmu itu telah mati di tangan para pahlawan. Tubuhnya sudah dihancur leburkan, maka jangan kau menanti sia-sia sehabis berkata demikian, pangeran ceriwis itu bertindak mendekat dan hendak memeluk giyok ciu. Gadis itu biarpun telah lumpuh karena totokan, tidak sedih didekati pangeran itu, maka ia bergerak, berdiri dan hendak meloncat. Tapi tubuhnya menjadi limbong dan ia roboh. Terdengar pangeran itu tertawa besar dan pada saat itu Sinwan dengan gemasnya telah meloncat ke dalam kamar. Kaget sekali pangeran lu itu melihat seorang pemuda dengan pedang berkilau putih di tangan tahu-tahu telah berada di situ. Ia segera menyambar sebatang pedang yang memang tersedia di punggungnya dan cepat bagaikan seekor harimau ia menubruk ke arah Sinwan. Pemuda itu dengan tenang menangkis keras dan pangeran lu dengan metel, terbelalak memandang gagang pedangnya sendiri entah telah terlempar kemana. Sebelum ia hilang kagetnya, tahu-tahu pedang Sinwan menyambar dan tanpa dapat berteriak lagi pangeran itu roboh dengan kepala terpisah dari leharnya. Sebetulnya pangeran lu yang menjadi murid KWI Kaiho Atsu cukup memiliki kepandaian silat, tapi karena dalam gemasnya Sinwan datang-datang menggunakan gerak tipu naga putih menyambar awan, mana pangeran itu dapat menghindarkan diri dari maut. Sinwan cepat ketok-ketok dan mengurut-urut pundak dan punggung. Giyok Ciu dan sebentar saja lenyaplah pengaruh totokan yang melumpuhkan gadis itu. Pelayan yang ketakutan itu pun lalu direbohkan dengan totokan. Kau tidak apa-apa, moi-moi tanyanya. Giyok Ciu tersenyum manis sambil teleng-geleng kepala, aku tadi juga sama sekali tidak percaya obrolan pangeran rendah ini tentang matimu, katanya. Hayo kita serbu pendekta binatang itu Sinwan berkata gemas. Baik, koko, memang aku hendak mencari dia, karena pokiemku juga berada di tangannya. Apa? Ah, kita harus rampas kembali, kata Sinwan. Biarlah kita menggunakan siasat. Aku bikin panas hatinya dan kau boleh tantang serta maki-maki dia untuk bertanding lagi dan jangan menggunakan ilmu curang. Dengan cepat keduanya lalu meloncat ke atas genteng dan langsung menuju tempat di mana Kwei Kaiho Atsu dan Gak Bintong sedang main catur. Tanpa ragu-ragu lagi, Sinwan dan Giyok Ciu meloncat turun dan menuju ke ruang itu. Kwei Kaiho Atsu tahu akan kedatangan mereka, tapi ia sedang asyik memikirkan jalan untuk menghindari serangan Gak Bintong. Dalam permainan itu, ia sengaja diam saja. Demikianlah kesombongannya yang menganggap rendah tiap orang yang datang padanya. Tosu siluman hayo kita bertanding lagi sampai seribu jurus tanpa menggunakan ilmu siluman rendah dan Hina Giyok Ciu menantang sambil memandang ke arah pedang Ouliong Pokiam yang benar saja terletak di atas meja di dekat papan catur. Gak Bintong memandang ke arah mereka dan pura-pura merasa kaget. Tapi Kwei Kaiho Atsu dengan tenang menggerakkan biji caturnya dulu sebelum menengok ke arah mereka. Matanya yang lebar dapat melihat sinuan yang berdiri di sebelah Giyok Ciu dengan pedang putih berkilauan di tangan, maka ia lalu mengerti bahwa gadis itu telah tertolong. Hektometer, kalau terangkap lagi olahku, tentu aku akan menotok jalan darah taiwi hiat agar kau takkan tertolong lagi, katanya menghina. Pendeta Bangsat jangan banyak mulut, kalau kau memang orang gagah, marilah kita bertempur untuk menetapkan kepandaian siapa yang lebih unggul Giyok Ciu berseru. Moi-moi, aku mendengar bahwa Kwei Kaiho Atsu adalah seorang toko di Tibet yang menduduki kelas 3. Tapi ternyata ia hanya mengandalkan ilmu siluman. Sedangkan terhadapkah seorang muda saja ia sudah ketakutan setengah mati hingga mana ia berani menghadapimu, apalagi kalau pedangmu berada di tanganmu kembali sinuan berkata kepada Giyok Ciu, cukup keras hingga terdengar oleh Kwei Kaiho Atsu. Anak muda sombong. Siapakah kau berani menghina Kwei Kaiho Atsu? Apakah kau sudah bosan hidup teriak pendeta itu dengan marah, tapi sinuan memandangnya dengan mengejek. Kwei Kaiho Atsu. Aku adalah suheng dari nona ini. Tadi kau telah mendengar sendiri tantangannya, dan aku ingin sekali melihat apakah benar-benar kau bisa mengalahkan sumoiku ini. Aku tidak percaya kau begitu becus mengalahkan ilmu pedang sumoiku. Sayang kau begitu pengecut hingga pedang sumoiku kau sembunyikan. Kalau kau bisa mengalahkan sumoiku, barulah kau ada harga untuk mencoba. Kepandaianku. Lagak sinuan dalam kata-katanya demikian jumawa hingga membuat Kwei Kaiho Atsu marah sekali. Ia adalah seorang tokoh kenamaan dan biasanya dihormati orang, apalagi oleh yang muda-muda. Sekarang di depan Gak Bintongnya dihina oleh dua anak muda tentu saja ia murka luar biasa. Lebih-lebih ketika Gak Bintong yang mengerti maksud sinuan, berkata kepada Kwei Kaiho Atsu, Kwei Totiang, anak muda itulah yang mencari-cari sumocian bu untuk dibunuhnya. Ilmu silatnya lihai sekali. Kwei Kaiho Atsu berdiri dan membanting papan caturnya. Baiklah. Aku akan menghancurkan kepala dua binatang kecil ini. Majulah kau, pendeta palsu. Biar aku lawan kau dengan tangan kosong giyok ciu menyombong. Tiba-tiba Kwei Kaiho Atsu memungut pedang Goulyong Pokiam dan sekali ia ajunkan tangan, sambil berseru, Nah terimalah kembali pedangmu. Pedang itu meluncur bagaikan anak panah cepatnya ke arah dada giyok ciu, merupakan sinar hitam yang luar biasa. Tapi giyok ciu dengan tenang miringkan tubuh dan ulur tangannya dan dengan cepat pedang itu telah berada di tangannya. Inilah gerakan hebat untuk menyambut timpukan senjata rahasia yang disebut Kwan Im Siu Hwa atau Dewi Kwan Im Sambut Bunga. Bagus Kwei Kaiho Atsu berseru dan sekejap kemudian ia telah meloncat menyerang giyok ciu dengan tongkat tularnya yang lihai. Sebaliknya giyok ciu setelah mendapatkan kembali pedangnya, terdorong oleh hati yang sakit karena pernah dijatuhkan dengan kecurangan oleh tso itu, segera menyerang dengan sengit dan ganas sekali. Sin Wan melihat betapa tso itu betul-betul kosan dan gerakan-gerakannya berbahaya hingga giyok ciu hanya dapat mengimbanginya saja. Kalau tso itu keluarkan serangan-serangan gelap yang tak terduga, tentu gadis itu akan menjadi kurban lagi. Maka ia segera meloncat maju sambil kelebatkan pekliong pokiam dan berseru. Tosu siluman, kau cukup berharga untuk mampus di tanganku. Melihat Sin Wan maju, Gak Bintong merasa tidak pantas kalau tinggal diam, lagi pula ia khawatir kalau-kalau dicurigai maka ia pun meloncat sambil menyerang giyok ciu dan mengbentak. Jangan menghina KWI Toti yang sebetulnya orang shiga ini hendak menggunakan kesempatan itu untuk menjajal ilmu pedang giyok ciu, tapi tidak disangka, KWI Kaiho Atsu berkata padanya. Gak kong ciu, jangan ikut campur. Aku masih belum perlu dibantu untuk menghadapi dua orang anak kecil ini saja. Demikianlah kesombongan KWI Kaiho Atsu hingga ia menolak bantuan orang biarpun dirinya dikeroyok. Terpaksa Gak Bintong mundur kembali dan berdiri di pinggir sambil menonton. Majunya Sin Wan mendatangkan perubahan besar, karena biarpun dalam hal ilmu pedang, pemuda ini tidak lebih jauh daripada giyok ciu tingkatannya, namun mempunyai perbedaan gerakan yang besar sekali. Dan kini karena dua macam ilmu pedang yang kedua-duanya hebat itu dimainkan berbareng, maka mendatangkan serangan yang luar biasa, tidak terduga-duga dan yang tak mungkin dihadapi oleh seorang saja. Pendeta itu terdesak dan dengan repot memutar-mutar tongkat tular dan kebutan yang kini telah digunakan di tangan Kirina untuk menangkis. Datangnya serangan yang bertubi-tubi itu. Beberapa kali hampir saja tubuhnya terluka oleh pedang lawan dan jubah merahnya telah robek terkena sambaran pedang giyok ciu, maka ia menjadi terkejut, marah dan berbareng kagum sekali. Belum pernah selama hidupnya ia menghadapi lawan-lawan yang segini lihai dan memiliki kiam huat yang luar biasa. Ia ingin menggunakan senjata-senjata rahasianya tapi merasa malu, maka diam-diam ia mengerahkan tenaga batinnya untuk merobohkan lawannya dengan sihir. Setelah tenaga batinnya terkumpul ia lalu berkata, suaranya menggetar dan mendatangkan pengaruh menyeramkan hingga giyok ciu merasa bulu tengkutnya berdiri ketika atosu itu berkata, Haa, kalian anak-anak muda hendak melawan aku? Pasti kalah, pasti roboh. Lihatlah, aku siapa, lihat, pandanglah dan roboh. Karena kata-kata itu memang aneh giyok ciu memandang heran tapi begitu pandang matanya bertemu dengan sinar matu kwe i kaiho atsu, ia tiba-tiba merasa kepalanya pusing dan berat hingga tubuhnya menjadi limbung. Haa, pasti roboh, pasti roboh. Sinwan terkejut sekali, lalu dengan tangan kiri ia memegang lengan giyok ciu dan menyendalkan sambil berseru keras, Moi-moi, jangan pandang matanya. Lekas gunakan lu ekang melawan kepusingan dan atur napasmu. Giyok ciu memang telah hampir berada dalam pengaruh sihir pendeta itu, tapi karena suara sinwan adalah suara orang yang selalu dekat di hatinya, pula pemuda itu memang menggunakan suara batinnya yang kuat, maka dengan ucapannya itu sinwan dapat merampas kedudukan si pendeta, dan dialah yang pegang pengaruh atas diri giyok ciu. Maka seketika itu juga gadis itu lalu menurut dan taat atas perintah sinwan, dan melakukan apa yang diperintahkan tadi. Segera ia sembuh kembali dan menyerang lagi dengan lebih sengit. Juga sinwan menyerang sengit tetapi selalu berhati-hati. Ia tahu bahwa tongkat tular itu mengandung senjata-senjata rahasia yang tersembunyi. Melihat betapa ilmu sihirnya telah terpukul punah sebelum menjatuhkan kurban, KWI Kaihoat sumara sekali. Terpaksa ia harus menggunakan senjata rahasia untuk melawan dua anak muda yang kosan ini. Tapi ia tak mau menggunakannya dengan diam-diam karena takut disangka curang. Ia segera membentak, awas jarum tiba-tiba dari ujung kebutannya itu menyambar keluar sembilan batang jarum halus ke arah jalan darah tubuh sinwan dan giyok ciu. Baiknya kedua anak muda itu telah berjaga-jaga, maka ketika mendengar desir jarum itu menyambar, mereka memutar pedang dengan cepat hingga jarum-jarum terpukul pergi semua. Dan pada saat itu, pedang sinwan berhasil pula menabas pundak KWI Kaihoat sum yang cepat menggulingkan diri ke bawah, tapi tidak urung sedikit kulit dan daging pundaknya telah terkelupas. Ia berseru marah sekali dan berkata, Gak Kong Chu, sekarang majulah Gak Bintong segera memutar pedangnya membantu, disambut oleh giyok ciu dengan hebat, karena gadis itu belum tahu akan pertolongan pemuda itu. Ia hanya menganggap bahwa pemuda itu adalah seorang pahlawan istana juga. Tapi ia segera terkejut melihat betapa pedang pemuda muka putih itu dapat menahan Ouliong Pohiam, sedangkan ilmu pedang pemuda itu tidaklah lemah. Pada saat mereka bertempur hebat, dari belakang muncul banyak pahlawan yang maju mengurung kedua anak muda itu. Moi-moi, lari ajak sinwan yang mengerahkan tenaga menyerang KWI Kaihoat sum yang terpaksa meloncat mundur. Kemudia, kedua anak muda itu menggunakan ilmu loncat mereka menerjang keluar sambil memutar pokiamnya sehingga terlepas dari kurungan. Dengan hati murung dan penasaran serta kecewa, sinwan dan giyok ciu pulang ke kelenteng Nikou di luar kota itu. Setelah bersusah payah sedemikian lama, belum juga mereka dapat membalas dendam, bahkan hampir saja terkena celaka. Di sepanjang jalan sinwan menghibur gadis yang diketahuinya sedang murung itu. Biarlah kita besok menyerang lagi dan mencari jalan yang baik, kata sinwan. Ketika mereka tiba di kelenteng, giyok ciu melihat sumasyo cia. Duduk di ruang belakang sambil menangis. Ia heran sekali dan bertanya kepada sinwan. Lalu dengan ringkas sinwan menuturkan pengalamannya ketika berpisah dengan giyok ciu siang tadi dalam mengejar sumachian bu. Mendengar bahwa gadis itu adalah anak perempuan sumachian bu, giyok ciu maju dan membentak, Coba angkat mukamu. Sumachian terkejut mendengar suara orang membentaknya, maka ia segera mengangkat muka memandang. Giyok ciu melihat betapa gadis itu sangat cantik maka timbul rasa cemburu di dalam hatinya. Siapa namamu tanyanya dengan kasar? Sumachian tidak senang sekali melihat sikap orang dan ia anggap gadis cantik yang masih muda ini kasar dan galak, tidak tahu aturan. Maka ia pun tidak mau menjawab dan menundukkan mukanya lagi. Marahlah giyok ciu. Jawablah kalau tak ingin aku pukul mukamu sinwan mendekati mereka, sumachian, ini adalah kuih giyok ciu. Sumoiku. Harap kau terangkan namamu kepadanya. Sumachian mengangkat mukanya dan memandang sinwan. Alangkah halusnya sikap pemuda yang telah menculiknya ini. Halus dan sopan santun. Ia sangat tertarik dan kagum melihat sinwan, dan menyesali nasibnya mengapa pemuda seperti itu justru menjadi musuh dan hendak membunuh ayahnya. Kini mendengar kata-kata itu, ia berkata. Namaku Sumalilian dan tolong beritahu kepada lihiap ini bahwa aku tidak perlu dibentak-bentak. Kalau kalian mau bunuh, boleh bunuh saja. Melihat sikap sinwan yang agaknya ramah tamah dan sopan santun terhadap gadis cantik putri musuhnya itu, giyok ciu makin cemburu saja. Kini mendengar kata-kata Sumalilian, ia makin marah. Minta mati, sekarang juga kau mati dan cepat sekali pedangnya menyambar. Tahan, moi moi sinwan menggunakan pedangnya menangkis. Sehingga sepasang pedang hitam dan putih itu beradu dengan keras mengeluarkan titik-titik bunga api. Giyok ciu penasaran sekali. Koko, lupakah kau bahwa perempuan ini adalah anak bangsat Shisuma yang telah membunuh ibu dan kakekmu? Sabar, moi moi. Benar ya anaknya, tapi ia tidak berdosa dalam hal. Itu. Ia tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, mengapa kau bawa ia kemari? Apa maksudmu wa? Katakanlah. Moi moi, dia ku bawa ke sini hanya untuk memancing keluar ayahnya. Tapi Giyok ciu menganggap alasan ini terlalu lemah dan tak masuk. Di akal dan tetap ia merasa sangat cemburu. Maka ia segera mengirim serangan kembali ke arah Lilian sambil berseru, Kalau kau tidak memusuhinya, biar aku yang menjadi musuhnya. Dia anak seorang jahat dan tetap jahat. Serangannya hebat sekali dan cepat. Sinwan mengangkat senjata menangkis tapi tidak urung pundak Sam Lilian masih terkena sedikit oleh hujung pedang Giyok ciu hingga gadis yang malang itu menjerit perlahan dan roboh pingsan. Moi moi. Kau mau bela padanya? Baik belalah. Kemudian Giyok ciu menyerang lagi ke arah tubuh yang sudah rebah di lantai, tapi Sinwan kembali menangkis. Giyok ciu menjadi marah dan kini menunjukkan serangannya kepada Sinwan. Maka terjadilah pertempuran di ruang itu. Sebetulnya bukalah pertempuran, karena Sinwan tak pernah membalas serangan Giyok ciu, hanya menangkis saja sambil berusaha menyebarkan hati gadis yang kalap itu. Akhirnya Giyok ciu menghentikan serangan sambil menangis karena tidak dapat menahan marahnya lagi. Ia mencabut sesuatu dari dalam saku bajunya dan menyambitkan barang itu ke arah Lilian. Sinwan cepat meloncat dan menyambar benda itu yang ternyata adalah suling kecil tanda perjodohan mereka. Sinwan terkejut dan hendak mengembalikan suling itu, tapi Giyok ciu sudah meninggalkan dia dengan lari keluar kelenteng. Ketika Sinwan mengejar, gadis itu membalikan tubuh dan membentak. Aku tidak sudi tidur serumah dengan anak musuhku dan hendak tidur di luar kelenteng, apakah ini juga tidak boleh ia memandang Sinwan dengan mata, tertutup air mata. Sinwan hanya menghela nafas dengan sedih dan meninggalkan dia masuk. Ia minta kedua Nikow yang ketakutan itu menolong dan membalu luka di pundak suma Lilian yang telah sadar dan menangis terisak-isak. Kemudian ia masuk kamarnya dengan hati gelisah. Ternyata, segala-galanya berjalan tiadik menurut rencananya. Busuh belum terbalas, Giyok ciu telah tertawan dan hampir saja celaka. Sekarang usahanya memancing suma Cian Bu keluar dengan menculik Lilian bahkan menimbulkan keributan antara diaden Giyok ciu sendiri. Ah, ia menyesal sekali. Ia tahu bahwa Giyok ciu melakukan keganasan itu hanya karena merasa cemburu padanya, timbul dari hati khawatir kalau-kalau ia jatuh cinta kepada gadis lain. Ia tidak persalahkan Giyok ciu, karena sudah sepantasnya gadis itu marah-marah karena hampir saja kena celaka oleh tipu musliat suma Cian Bu dan kawan-kawannya. Untuk membalas dendam belum tentu bisa, maka tentu saja melihat anak perempuan dari musuh itu, ia menjadi marah sekali kepada anak gadis itu, ia menjadi marah sekali dan hendak melampiaskan rasa dendamnya kepada anak gadis itu. Yang membuat ia sangat sedih ala sulingnya yang dilempar itu. Ah, sampai demikian hebatnya marah yang menggelora dalam dada Giyok ciu. Karena pikiran ini, biarpun tubuhnya sangat lelah, namun Sin Wan tidak dapat meramkan matanya. Ia gelisah sekali dan berguling di atas pembaringannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali pada waktu ayam jantan berkeruyuk nyaring, Sin Wan telah turun dari pembaringannya di mana ia tidak tidur sama sekali dan berjalan keluar dari kamarnya menuju ke pekarangan belakang. Suling hitam kecil yang semenjak terpegang olehnya tak pernah dilepaskannya lagi itu di bawahnya ke belakang. Pekarangan belakang itu lebar sekali, karena dari situ orang terus dapat menuju ke bukit kecil di belakang sawah ladang. Sin Wan berjalan melalui jalan kecil di antara ladang dan batu. Kemudian berdiri memandang ke depan dengan bengong. Embun pagi mendatangkan pemandangan yang makin menyedihkan hati. Semua tampak kabur dan abu-abu, seakan-akan seluruh dunia berkabung dan menyedihi sesuatu. Bahkan suara ayam berkeruyuk juga terdengar menyedihkan dan bagaikan suara tangis yang mengharukan. Maka sedihlah hati Sin Wan. Terbayang segala kesedihan di ruang kepalanya. Terbayanglah ia akan segala yang telah lalu dan terkenang kembali kepada ibu dan kakeknya. Tak terasa lagi naik sedu seden dari ulu hatinya yang berhenti dari kerongkongannya karena ia tekan dari atas. Kemudian bagaikan dalam mimpi tak terasa lagi ia angkat suling kecil itu ke arah bibirnya. Sebentar kemudian, terdengarlah suara tiupan suling yang halus itu mengiris kesunyian pagi. Suara itu terdengar mengalun di antara mbon pagi yang melayang-layang, merayu-rayu dan indah sekali bunyinya. Tanpa merasa lagi Sin Wan meniup lagu ciptaannya sendiri ketika ia masih kecil. Dalam tiupannya sekali ini, tercurahlah seluruh kesedihan hatinya yang tadi naik dari ulu hatinya. Ia main dengan penuh perasaan, seakan-akan jiwanya ikut melayang-layang dengan suara itu, seakan-akan seluruh perasaannya mengemudi lagu yang dimainkannya itu. Halus merdu, nyaring melengking, naik turun, sedih dan menyayat hati tiap pendengarnya. Bahkan ayam jantan di belakang kelenteng yang tadi tiada hentinya berkeruyuk menyambut datangnya pagi, kini terdiam seakan-akan terpesona dan ikut mengagumi suara yang mengalun bagaikan turun dari angkasa itu. Sin Wan tidak tahu betapa di dalam kamarnya di kelenteng itu, Sumal Lilian duduk dari tempat tidurnya dan mendengarkan dengan penuh keheranan. Kemudian gadis itu tekap mukanya dengan tangan dan menangis terseduh-seduh. Ia teringat akan peristiwa tadi dan menjadi sedih sekali. Ia dapat menduga bahwa yang bermain suling itu tentu Sin Wan karena ia pun telah sadar dan melihat ketika Giyok Chiu menyambitnya dengan suling yang disambar oleh Sin Wan tadi. Ia tahu bahwa pemuda yang halus dan sopan itu mencinta Giyok Chiu dan ia menyesali diri sendiri bahwa dengan adanya dia di situ maka timbulah pertentangan dan perselisihan faham antara Sin Wan dan Giyok Chiu yang kasar, tapi hatinya tak dapat menyangkal lagi bahwa ia jatuh hati kepada Sin Wan, pemuda yang tampan dan gagah itu. Maka kini tak tertahan lagi olehnya mendengar tiupan suling Sin Wan dan tangisnya menjadi-jadi hingga kedua nikau itu terbangun dan cepat menghiburnya, karena disangkanya bahwa gadis itu menangis karena luka di pundaknya terasa sakit. Sementara itu, Sin Wan juga tidak tahu bahwa pada saat ia meniup suling dengan asiknya itu, di sebuah tikungan jalan kecil itu tampak tubuh seorang gadis mendatangi. Gadis itu adalah Giyok Chiu yang datang bagaikan tidur sambil berjalan. Kedua matanya basah air matu dan ia merasakan bagaikan dirinya ditarik oleh suara lagu itu. Ia juga satu malam tak dapat tidur, bahkan tidak berganti pakaian, hanya menambahkan sehelai mantel di luar pakaiannya karena malam sangat dingin. Kini ia mendatangi ke arah suara tiupan suling dengan hati terharu sekali. Semalam penuh ia gunakan untuk berpikir dan setelah kemarahannya agak meredah, ia dapat berpikir secara dingin dan sehat. Ia merasa telah berlaku agak terlalu terburu nafsu hingga sampai terjadi pertempuran dengan Sin Wan hanya karena gadis itu saja. Memang tidak ada bukti-bukti bahwa Sin Wan cinta kepada gadis anak musuh itu, dan mungkin juga pemuda itu menculiknya hanya untuk memancing musuhnya keluar dari persembunyiannya. Ah, kenapa ia begitu terburu nafsu sehingga suling tanda perjodohan yang keramat itu dilempar? Dapatkah Sin Wan memaafkannya? Ketika mendengar suara suling itu, ia terkejut. Kemudian, perlahan-lahan air matanya jatuh menitik ketika ia kenali lagu itu. Lagu yang dulu pernah dimainkan oleh Sin Wan dengan suling itu juga di rumahnya, dan lagu yang telah membuat mendiang ayahnya menangis. Maka ia segera bangun dan menghampiri tempat suara itu, di mana ia dapatkan Sin Wan berdiri sambil meniup sulingnya. Dalam keadaan biasa Sin Wan tentu akan mendengar suara tindakan Kai Gyok Chiu dengan telinganya yang sudah terlatih baik, tapi pada saat itu ia seperti orang tak sadar dan seluruh perhatian dan perasaannya terbawa oleh suara suling itu, maka ia tidak tahu bahwa Gyok Chiu telah berdiri di belakangnya. Setelah suara suling makin merendah dan melambat hingga akhirnya berhenti, Sin Wan menurunkan tangannya yang memegang suling dan menghela nafas. Koko tiba-tiba terdengar suara halus merdu di dekat telinganya. Ia menengok dan sepasang metu bertemu saling tangkap. Moi-moi. Koko, kau memaafkan aku, bukan suara Gyok Chiu mengandung isat. Sin Wan girang sekali dan semua rasa sedihnya lenyap seketika. Ia maju dan memegang tangan Gyok Chiu dengan mesra. Mereka berdiri berhadapan dan berpegang tangan sambil saling pandang dengan penuh perasaan. Entah berapa lama mereka berdiri dalam keadaan seperti itu, dan tiba-tiba keduanya melepaskan pegangan masing-masing karena mendengar tindakan kaki orang mendatangi. Melihat orang yang datang sambil tersenyum itu, Gyok Chiu segera mencabut pedang dan siap menghadapinya. Tapi Sin Wan tersenyum dan berkata perlahan, Moi-moi, simpanlah pedangmu. Dia adalah saudara Gak Bintong yang telah menolongmu. Menolongku? Bukankah ia malam tadi membantu KWI Kai Hoat Su? Tanya Gyok Chiu terheran. Sementara itu, Gak Bintong sudah tiba di situ dan disambut dengan girang oleh Sin Wan. Gak Lote, terima kasih atas petunjukmu hingga sumoiku dapat tertolong, kata Sin Wan dengan wajah berseri. Hati pemuda itu sekarang sudah seperti biasa, bahkan gembira sekali. Kemudian Sin Wan menceritakan Gyok Chiu bagaimana orang Shiga itu telah membantu dan menolong mereka. Gyok Chiu lalu menjura dan menyatakan terima kasihnya kepada pemuda tampan bermuka putih itu. Tidak apa, tidak apa Gak Bintong balas menjura. Kuia Lih Yap. Janganlah terlalu sungkan. Orang-orang seperti kita memak sudah sepantasnya bantu-membantu dan tolong-menolong, bukan? Sayang aku terlahir dalam keluarga Hambar Kaisar, hingga tak mungkin dapat membantu Jiwi secara berterang. Sebetulnya, biarpun harus mengakui bahwa pemuda muka putih itu telah berjasa dan membantunya menolong Gyok Chiu, namun Sin Wan tidak suka bergaul rapat dengan Gak Bintong. Ia diam-diam tidak merasa suka kepada pemuda ini karena dianggapnya bahwa pemuda ini mempunyai watak palsu dan tidak setia. Kalau tidak demikian, mengapa pemuda ini membantu orang luar dan mengkhianati golongan sendiri? Kalau misalnya ia tidak suka kepada golongannya, mengapa tidak secara terus terang saja ia keluar dari situ? Sikap berpura-pura dari pemuda itu terhadap golongan pahlawan Kaisar membuat Sin Wan diam-diam bercuriga dan tidak suka padanya. Saudara Gak, pagi-pagi sekali telah datang mengunjungi Ami, tentu ada sesuatu yang sangat penting bukan? Kata Sin Wan dengan suara manis dan ramah. Benar katamu, Bun Lawite, ada berita baik sekali. Suma Cian Bu pagi ini pergi melarikan diri ke C.E. Tongan, hanya dengan tiga orang pengawal. Kau dapat mencegatnya di hutan sebelah selatan kota raja karena ia pasti mengambil jalan itu. Girang sekali Sin Wan mendengar ini, lebih-lebih Giyok Chiu yang segera berkata, Hayo kita berangkat sekarang juga, Koko. Kukiraku ya Liap jangan ikut pergi, tiba-tiba Gak Bintong berkata hingga gadis itu terkejut dan heran, demikian pun Sin Wan. Mengapa begitu Sin Wan bertanya? Mereka telah mengetahui bahwa Suma Cio Cia dibawa ke tempat ini, maka aku khawatir kalau-kalau ada orang menyerbu ke sini. Lebih baik Liap tinggal di sini menjaga Suma Cio Cia, pula Suma Cian Bu hanya dikawal oleh tiga orang yang tidak berapa tinggi kepandainya, sehingga agaknya tidak akan menyukarkan saudara Bun. Sin Wan menganggap omongan ini betul juga, maka setelah memesan agar Giyok Chiu berhati-hati, ia lalu pergi ke hutan yang berada di sebelah selatan tembok kota. Sementara itu, setelah Sin Wan pergi, Giyok Chiu mempersilahkan Gak Bintong masuk ke lenteng dan duduk di ruang tamu, di mana mereka bercakap-cakap dengan asik, karena Gak Bintong memang pandai berkata-kata. Pemuda ini selain tinggi kepandain silatnya, juga sudah berpengalaman dan ia menarik perhatian Giyok Chiu dengan ceritanya tentang berbagai tempat yang ramai. Kemudian pembicaraan mereka tertuju kepada persoalan yang mereka hadapi dan mereka membicarakan Suma Cian Bu. Memang Kapten si Suma itu cukup banyak mengorbankan jiwa. Orang-orang gagah hingga banyak orang gagah sakit hati kepadanya, kata Gak Bintong dengan gemas, kemudian suaranya melembut ketika ia melanjutkan kata-katanya, tapi puterinya Suma Sio Chia, berbeda jauh dengan ayahnya itu. Ia adalah seorang gadis terpelajar tinggi, cantik jelita, dan berbudi baik, hingga ia terkenal sebagai seorang Cian Kim Sio Chia yang harum sekali namanya. Saudara Gak, apa perlunya kau membicarakan hal gadis itu kepadaku? Aku tidak tertarik sama sekali kata Gio Chiu dengan sikap murung karena hatinya panas sekali mendengar gadis yang dibencinya itu dipuji-puji orang di depannya. Gak Bintong tersenyum dan pura-pura tidak tahu akan sikap gadis itu. Ia menghela nafas. Tapi puteri itu terlalu angkuh dan tinggi hati. Tiada seorang pemuda diacuhkannya, agaknya memang saudara bun saja yang pantas untuk memetik bunga harum itu. Metsu Gio Chiu menyambarnya dengan tajam, apa katamu? Apa-apa? Maksudmu? Gak Bintong memandang dengan kaget dan heran terbayang nyata di mukanya yang cakep. Eh, kau belum tahukah, kuya lihiap? Tahu apa? Saudara bun jatuh hati kepada gadis cantik itu. Gio Chiu menahan debaran jantungnya dengan menggigit bibir, Aaha masak, bun tua kau tidak semudah itu jatuh hati. Ha, ha, ha. Memang, saudara dekat tak mungkin mengetahui isi hati kakak seperguruannya yang tiap hari dekat dan merupakan seperti saudara sendiri. Mungkin juga bun lau temalu-malu untuk mengaku padamu, tapi apakah kau tidak dapat menduga? Kalau dia tidak cinta kepada gadis itu, tak perlu ia menculiknya, bukan? Sudahlah jangan bicarakan soal ini kata Gio Chiu dengan gemas dan tak senang. Maaf, lihiap. Tapi sungguh aku heran melihat sikapmu. Apakah kau tidak ikut kelembira melihat kakak seperguruanmu mendapat jodoh seorang gadis yang demikian cantik dan bijaksana seperti Sumalilian itu? Aku sendiri yang hanya menjadi kawan barunya, ikut merasa gembira dan girang. Terpaksa Gio Chiu menyembunyikan perasaannya dan menjawab, Bukan aku tidak girang, tapi itu bukanlah urusanku, dan pula, aku masih tidak percaya bahwa bun tua kau mencinta gadis anak musuh kami itu. Sungguh tak masuk akal dan mustahil. Gak bintong bangun dan berdiri dari bangku yang didudukinya. Kau ilhiap, aku gak bintong tidak biasa membohong. Kalau kau hendak membuktikan kebenaran bicaraku, coba kau buktikan dan baik kita sama-sama lihat siapa yang lebih tepat dugaannya. Kalau ternyata aku memang keliru sangka, aku bersedia meminta maaf kepadamu, dan kepada saudara bun. Gio Chiu tersenyum dan sebetulnya ia tak ingin melayani orang yang cerwet seperti pemuda ini, namun di dalam hatinya telah menyala api yang dicetus oleh kata-kata Gak bintong tadi. Ia lalu bertanya, Dengan kira bagaimanakah kita membuktikan itu? Mudah saja. Kalau saudara bun datang, coba kau beritahu padanya bahwa kau telah membunuh Matin Onasuma itu, coba kita bagaimana sikapnya terhadapmu. Bukankah ini ujian yang baik sekali? Kalau ia mencinta Sumasyo Chia, pasti ia akan marah dan sedih sekali. Gio Chiu mengangguk-angguk dan anggap bahwa ujian itu baik dan tepat sekali, maka ia merasa setuju. Setelah bercakap-cakap lagi beberapa lama, beberapa kali Gak bintong menutup mulu dengan tangan dan menguap. Saudara Gak, kalau kau lelah dan mengantuk, tidurlah di kamar. Buntu aku. Aku pun hendak beristirahat di kamarku sambil menanti kembalinya buntu aku. Gak bintong menyatakan setuju dan ia lalu menuju ke kamar Sin Wan dan gadis itu pun lalu memasuki kamarnya. Karena memang semalam tidak tidur, maka cepat sekali Gio Chiu pulas di atas pembaringannya. Dari jauh masih terdengar suara ayam jantan menyambut datangnya pagi. Sementara itu, Sin Wan seorang diri lari menyusul dan mencegat musuh besarnya di dalam hutan sebelah selatan. Ternyata pemberitahuan Gak bintong terbukti. Karena belum lama ia menanti, dari jauh terdengar suara kaki kuda dan tak lama kemudian muncullah sebuah kendaraan yang diiringi empat orang berkuda. Dari tempat persembunyiannya, Sin Wan melihat bahwa empat orang yang berkuda itu adalah Suma Chian Bu sendiri dan tiga orang lain yang kelihatan gagah, sedangkan ia dapat menduga bahwa yang berada di dalam kereta itu tentunya Suma. Setelah rombongan tiba dekat, ia meloncat keluar dengan pedang pek liung pok yang berkilau di tangan. Suma Chian Bu, Sekarang tibalah saatnya kau membayar hutangmu secepat kilat Sin Wan meloncat menubruk dan mengirim tusukan maut yang diteruskan dengan bacokan hebat. Suma Chian Bu terkejut sekali dan segera menggulingkan diri dari atas kudanya dan caap pedang pemuda itu masuk ke dalam perut kuda dan hampir menabas potong tubuh kuda itu. Suma Chian Bu dan tiga orang pengawalnya segera mengurung Sin Wan. Tiga orang pengawalnya itu pun telah meloncat turun dari kuda masing-masing dan menyerang Sin Wan dengan hebat. Ternyata mereka itu memiliki kepandayan yang liat juga hingga untuk sementara waktu Sin Wan belum juga berhasil merobohkan lawannya. Dengan gemas sekali Sin Wan lalu mengeluarkan jurus-jurus dari pek liung kiam sut yang paling hebat dan kini gerakannya berhasil. Sambil mengeluarkan teriakan ngeri, seorang pengawal meroboh dengan dada tertembus pedang. Tapi pada saat itu juga seorang pengawal lain yang tubuhnya tinggi besar menggerakkan tangan dan lima buah senjata berwarna hitam menyambar ke arah Sin Wan. Pada saat itu senjata di tangan Suma Chian Bu, yakni Hang Tui Siang Kiam pedang sepasang yang liat itu, bergerak dengan dekat dan mati-matian mengirim dua serangan dari kanan-kiri. Maka dalam keadaan masih berkelit dan menangkis serangan ini, datangnya lima senjata rahasia yang menyambar tempat-tempat berbahaya itu sungguh mengejutkan. Namun Sin Wan mempunyai gerakan yang lincah dan gesit sekali. Pedangnya yang tadi dipakai menangkis sengaja dipentalkan dan dapat menyempok pergi tiga batang senjata rahasia itu yang ternyata adalah piau-piau beracun. Dua batang lagi yang menyambar ke arah leher dapat ia kelitkan samlil miringkan kepala, tapi pada saat itu datang lagi sebatang piau dari belakang dan biarpun ia telah miringkan tubuh, senjata itu tetap masih menancap di pundak kirinya. Sin Wan marah sekali, ia meloncat menerjang dan pengirim piau itu roboh dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Dengan beringas Sin Wan lalu mengamuk dan mengeluarkan seluruh kepandainya pengeroyoknya yang hanya tinggal Sumacian Bu dan seorang pengawal itu mana dapat menahan amukan murid Bu Beng Sian Jin. Ini, sebentar saja pengawal ketiga itu roboh dengan nyawa melayang. Biarpun hanya tinggal seorang diri menghadapi pemuda yang hebat mengerikan ini, Sumacian Bu tidak mau mundur atau lari, karena selain ia harus melindungi istrinya yang berada di dalam kereta, ia pun tahu bahwa sia-sia saja untuk lari. Ia melawan dengan dekat sekali, tapi karena kepandainan Sin Wan jauh lebih tinggi dari kepandainannya, dengan tipu gerakan Bek Liyong Chiyo Sin atau naga putih rebut hati, pedangnya berhasil menusuk dada kiri Sumacian Bu yang menjerit ngeri dan roboh dengan tak dapat berkutik pula. Untuk beberapa saat Sin Wan memandang darah musuhnya yang mengucur keluar dan membasahi seluruh pakaiannya itu. Ia merasa puas, puas sekali. Kemudian ia mendengar teriakan ngeri dan dari dalam kereta itu keluarlah seorang wanita yang berlari-lari menghampiri tubuh Sumacian Bu. Ia adalah Sumah Hu Jin yang menubruk jenazah suaminya dan memeluknya sambil menjerit-jerit. Sin Wan sedikit pun tidak merasa terharu, bahkan ia lalu teringat betapa ia dulu juga seperti nyonya itu, menangis dan memeluki tubuh ibu dan kakeknya. Nyonya Sumah lalu berdiri dan berpaling kepadanya, kau. Kau, semua ini telah demikian kejam. Kau sungguh orang rendah. Sin Wan tersenyum mengejek, tidak serendah suamimu yang membunuh mati ibuku dan kakekku. Tapi, mengapa kau tidak hanya membalas suamiku saja? Mengapa kau menculik anakku? Lilian kau bawa kemana? Sin Wan menjawab angkuh, jangan khawatir, anakmu takkan kuganggu. Ia pasti akan pulang ini hari juga. Sekarang aku telah membalas dendam dan tidak butuh lagi bantuan anakmu. Kau, kau, Bang Sat Hina. Kalau kau, mengganggu anakku. Lebih baik kau bunuh dia dan kau bunuh aku juga. Tutup mulutmu Sin Wan membentak marah. Kau kira aku ini orang macam apakah? Aku adalah seorang yang mengutamakan kegagahan dan perbuatan rendah macam itu tak mungkin kulakukan. Kau pulanglah dan sebentar lagi aku lepaskan puterimu untuk pulang pula. Kau, berani bersumpah bahwa kau tidak mengganggu Lilian? Marahlah Sin Wan mendengar ini. Kalau yang bicara itu seorang laki-laki mungkin ia sudah mengirim tendangan atau pukulan. Aku bersumpah demi kehormatanku. Kemudian ia membalikan tubuh dan lari pergi meninggalkan nyonya yang masih menangisi suaminya itu. Ketika ia tiba di kelenteng, hari telah agak siang dan ia disambut oleh Giyok Chiu dan Gak Bintong. Ia melihat betapa wajah pemuda itu agak pucat dan datang-datang ia bertanya cepat, Saudara bun, bagaimanakah hasilnya? Ya, bagaimana tuh aku? Berhasilkah kau? Sin Wan membanting dirinya di atas bangku. Ia lelah sekali, karena semenjak ia mencabut piau yang menancap di pundak kanannya, ia merasa betapa pundaknya merasa nyilu dan pegal sekali, juga ada rasa gatal-gatal sedikit. Tapi ia mengeraskan hati dan mempertahankan rasa sakitnya. Aku berhasil, katanya sambil mengangguk, Sumacian Bu telah kubunuh mati bersama tiga orang pengawalnya. Geranglah wajah Giyok Chiu mendengar ini, dan sambil mendungak ke. Atas ia berbisik, Ayah, seorang musuh telah mampus. Pada saat itu Gak Bintong diam-diam memberi isyarat dengan kejapan matu kepada Giyok Chiu. Gadis itu teringat lalu berkata kepada Sin Wan dengan perlahan, Tuaku, aku tidak mau bertindak ke palang tanggung. Aku juga bunuh mati gadis si suma anak musuh kita itu. Tiba-tiba Sin Wan meloncat bangun. Wajahnya pucat bagaikan mayat dan kedua matanya terbelalak sedangkan bibirnya menggigil. Kau, kau bunuh mati suma Lilian? Melihat sikap pemuda seperti ini, naiklah darah Giyok Chiu. Sambil mengangkat dada ia menjawab, Ya, aku bunuh dia. Kau sedih dan menyesal. Sin Wan tumbuh-tumbuh kepalanya dan berseru, celaka dan... Hampir saja ia tampar muka gadis itu karena marahnya. Ia telah bersumpah takkan mengganggu gadis itu, telah bersumpah demi kehormatannya kepada ibu gadis itu, dan sekarang Giyok Chiu membunuh gadis itu tanpa bertanya lebih dulu padanya. Celaka benar-benar. Dengan cepat dan bingung sekali Sin Wan meloncat ke dalam dan berlari-lari ke arah kamar suma Lilian. Pintu kamar itu tertutup dan ia segera mendorong pintu itu terbuka dan meloncat masuk. Tapi, tiba-tiba ia berdiri diam bagaikan patung ketika melihat gadis cantik. Jelita itu bukannya rebah menjadi mayat di atas pembaringan, tapi sedang duduk dengan muka berseri-seri melihat kedatangannya. Gadis itu mengenakan pakaian dalam yang ringkas dan memperlihatkan potongan tubuh yang menggairahkan, sedangkan sepasang matanya berseri-seri memandangnya dan sepasang pipinya kemerah-merahan. Tiba-tiba suma Lilian turun dari pembaringannya dan lari menghampirinya. Sebelum Sin Wan hilang terkejutnya dan dapat menduga apa yang hendak dilakukan oleh gadis itu, tahu-tahu suma Lilian telah memeluknya dan merangkul leharnya. Muka gadis itu disembunyikan ke dada dalam rangkulan mesra sekali. Sin Wan menjadi bingung dan buru-buru ia melepaskan rangkulan orang, lalu bertindak mundur, eh, eh, Syo Chia, jangan, jangan begitu. Koko, kenapa kau sebut aku Syo Chia? Suma Lilian berkata lirih dengan ada yang mesra sekali. Makin terkejutlah hati Sin Wan melihat dan mendengar ini. Ia merasa kasihan sekali dan menyangka bahwa gadis itu tentu telah berubah menjadi gila. Maka ia hendak berlaku tegas dan cepat saja. Nona dengarlah baik-baik. Kau telah bebas kini. Aku tidak menahanmu lagi. Kau boleh pulang dan kau bisa minta Niko di sini mengantarmu. Dan sebelum kita berpisah, lebih baik aku beritahukan dulu padamu. Aku telah berhasil membunuh ayahmu, musuh besarku yang dulu membunuh ibu dan kakeku. Suma Lilian menjerit lirih dan menutup muka dengan kedua tangannya. Ia terhuyung mundur dan menjatuhkan diri di atas pembaringan sambil menangis. Ayah, ayah, demikian raptapnya. Sin Wan hanya berdiri dan memandangnya dengan metu bersinar dingin. Kemudian ia berkata, Nona Suma, aku telah berjanji kepada ibumu untuk membebaskan kau. Nah selamat berpisah. Aku akan pergi dulu dari sini dan kita takkan bertemu pula, kecuali kalau kau menaruh dendam kepadaku karena ayahmu kubunuh. Kalau demikian halnya, maka sewaktu-waktu kau boleh membalas sakit hatimu dan mencari aku ke puncak Kam Hang San. Koko, Koko, begitu kejamkah hatimu. Sampai hatikah kau setelah apa yang terjadi pada waktu fajar tadi, Koko gadis itu berdiri dan lari hendak memeluknya tapi Sin Wan segera meloncat keluar dan menutup daun pintu dengan keras. Ia hanya mendengar isak tangis gadis itu. Diam-diam ia merasa kasihan juga karena menganggap bahwa benar-benar gadis itu telah menjadi gila. Ketika bertemu Giyok Chiu, Sin Wan berkata, Maafkan sikapku tadi, moi-moi. Tapi, sebenarnya apakah maksudmu dengan membohongi seperti itu? Kalau saja tadi Giyok Chiu tidak mendengar kata-kata Sin Wan terhadap Suma Lilian yang jelas menyatakan bahwa di dalam hati pemuda itu tidak ada perasaan apa-apa terhadap Lilian, Tentu Giyok Chiu masih marah dan cemburu. Sekarang ia hanya balas bertanya. Coba kau jawab D.U, tuaku. Mengapa ketika mendengar kematian gadis itu kau menjadi pucat sekali seakan-akan seorang yang hancur hatinya? Moi-moi, kau, kau tidak tahu. Aku telah bersumpah kepada ibu gadis itu bahwa aku takkan mengganggu Lilian, Maka tentu saja aku terkejut dan bingung ketika mendengar bahwa kau telah membunuhnya. Dan, dan tentang wajahku yang pucat, agaknya dari lukaku inilah, aku, sekarang juga aku merasa pening sekali. Kau terluka, Koko? Mana yang terluka suara gadis itu penuh perhatian dan kecemasan hingga diam-diam Sin Wan merasa geli melihat watak gadis kekasihnya yang sebentar marah sebentar mesra sikapnya itu. Setelah memeriksa luka dipundak Sin Wan yang menjadi hitam, maka gadis itu berkata, Tuako, luka dipundakmu adalah akibat senjata beracun, warnanya hitam sekali. Bukankah dulu suhu pernah berkata bahwa pedangmu dapat digunakan untuk mengobati pengaruh bisa yang hitam bekasnya? Mari kita coba. Sin Wan juga teringat akan pesan suhunya itu, Maka dengan tangan lemah ia mencabut Pek Liyong Pokiam dan memberikan pedang itu kepada Giyok Chiyu. Gadis itu lalu mencuci bersih ujung pedang putih itu, lalu merendam pedang di dalam arak untuk beberapa lamanya. Kemudian ia memberikan arak itu kepada Sin Wan yang lalu meminumnya sebagian dan sebagian pula dipakai mencuci luka itu. Heran sekali, setelah terkena arak rendaman Pek Liyong Pokiam, dari luka itu mengalir darah seakan-akan tersedot keluar. Darah itu hitam sekali warnanya. Setelah racun itu keluar dari pundaknya, Sin Wan memandang. Sekeliling dan bertanya, Eh, dimanakah saudara gak? Sejak tadi aku tidak melihatnya. Giyok Chiyu cemberut dan teringat akan gara-gara yang ditimbulkan oleh pemuda muka putih, Entahlah, dia sudah pergi tadi, tanpa memberitahu padaku. Agaknya ia tak enak hati melihat kita bertengkar tadi. Giyok Chiyu, mari kia cepat-cepat pergi meninggalkan tempat ini. Karena sumacian bu terbunuh olahku, tak lama lagi tentu datang pahlawan-pahlawan mencari kita di sini, sedangkan tenagaku masih lemah. Memang seharusnya kita cepat-cepat pergi. Maksud membalas dendam telah tercapai, Untuk apa lama-lama tinggal di kota ini kata Giyok. Chiyu yang sebenarnya ingin lekas-lekas mengajak Sin Wan pergi meninggalkan Sumalilian. Mereka lalu pergi dan karena masih banyak musuh-musuh yang belum terbalas, Mereka segera menuju ke Xiaosan untuk mencari musuh-musuh mereka nomor dua, yakni Xiaosan Ngo Sinto lima golok sakti dari Xiaosan. Karena luka Sin Wan, biarpun setelah racunnya keluar hanya merupakan luka tidak berbahaya, Namun atas desakan Giyok Chiyu, mereka melakukan perjalanan dengan seenaknya dan tidak tergesa-gesa. Dengan kera begini berangsur-angsur luka itu semibuh kembali. Sementara itu, tanpa terasa mereka telah melakukan perjalanan sepuluh hari lebih. Pada suatu hari mereka tiba di dusun Tung Kuang yang berada di kaki bukit Xiaosan. Ketika memasuki pintu dusun itu, mereka melihat empat penunggang kuda membalapkan binatang tunggangan mereka ke dalam dusun. Di punggung keempat orang itu tampak gagang pedang hingga Sin Wan dan Giyok Chiyu dapat menduga bahwa mereka tentu ahli-ahli silat, juga dari kera mereka duduk di atas kuda dapat diketahui bahwa mereka mempunyai kepandayan yang tidak rendah. Ternyata dusun itu ramai juga dan kedua anak muda itu berhenti di sebuah kedai untuk mengisi perut mereka yang lapar. Penjaga kedai itu melirik ke arah gagang pedang mereka dan dengan senyum menghormat ia berkata, Ah, jiwi engkau tentu akan mengunjungi Golo Enghiong di puncak Xiaosan, bukan? Hari ini telah lebih dari 20 orang-orang gagah yang lewat di sini perjalanan mereka ke sana. Sin Wan dan Giyok Chiyu dengan sikap acuh dan tak acuh lalu duduk memesan masakan, Apakah keempat orang gagah berkuda tadi juga ke sana tanya Sin Wan sambil lalu? Tentu saja, habis kemana lagi? Tapi mereka agaknya tergesa-gesa sekali hingga tidak singgah di warungku. Mereka hanya membeli bakpau dan membawanya berkuda terus mendaki Xiaosan. Sin Wan dan Giyok Chiyu menduga-duga. Ada terjadi apakah di puncak gunung Xiaosan hingga banyak orang gagah mengunjungi Golo Enghiong di sini. Tentu kali ini banyak yang datang mengunjungi Golo Enghiong, bukan? Tanyanya dengan cerdik untuk memancing keterangan. Ternyata pancingannya berhasil karena penjaga kedai yang doyan omong itu lalu berkata, Tentu saja, untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-60, TWA Longhiong mengadakan pesta besar dan mengundang banyak orang gagah. Menurut penuturan Al-Yok yang dipanggil ke sana untuk membantu memasak, Ngke Longhiong membuat pesta besar dan memotong tiga ekor babi gemuk dan puluhan ekor ayam. Bahkan bumbu-bumbu telah didatangkan dari kota Chinloan sampai hampir satu gerobak banyaknya. Pendeknya, Jiwi kali ini naik ke sana akan menikmati pesta besar. Sin Wan dan Giyok Chiyu tersenyum dan mempercepat makannya. Kalau aku tidak salah ingat, pesta itu diadakan besok pagi, bukan? Karena kami hanya mendengar dari teman-teman, mungkin keliru. Penjaga itu memandang mereka dengan wajah lucu. Eh, bagaimana Jiwi bisa keliru? Pesta itu diadakan sore hari ini, Kalau datang besok pagi, tentu terlambat dan tidak mendapat bagian hidangan lezat. Kalau begitu, kami harus pergi sekarang juga kata Sin Wan yang segera membayar harga makanan dan mengajak Giyok Chiyu meninggalkan warung itu. Ketika mereka telah jauh dari situ, di tengah jalan Giyok Chiyu berkata, Tua kau mengapa kau tergesa-gesa benar? Bukankah lebih baik kalau kita datang besok saja setelah semua tamu pergi? Kalau kita datang sekarang, jangan-jangan kita menimbulkan keributan dan mendapat musuh-musuh baru. Sin Wan memandang gadis itu. Moi-moi, aku mengerti akan maksudmu, dan dipandang sepintas lalu memang benar sekali pendapatmu tadi. Tapi, ketahuilah bahwa Xiao San Ngo Sinto adalah orang-orang gagah yang ternama sekali walaupun mereka itu menjadi anjing-anjing penjilat kaisar. Kalau kita diam-diam bunuh mereka, maka orang-orang gagah di kalangan Kang Ngo akan bisa salah sangka terhadap kita. Tapi sekarang kebetulan sekali di sana banyak berkumpul orang-orang Kang Ngo hingga biarlah mereka yang menjadi saksi bahwa kita membunuh mereka hanya untuk membalas dendam dan menegih hutang jiwa. Giyok Chiyu mengangguk-angguk, mungkin kau benar, T.W. aku. Laginya, bagiku sih sama saja, pokoknya asal kita bisa berhasil membunuh anjing-anjing tua itu. Ada banyak orang atau tidak, aku tidak takut. Sin Wan tersenyum melihat sikap yang tabah dan agak jumawa dari Giyok Chiyu itu. Mereka segera keluar dari dusun itu dan menggunakan ilmu lari cepat mereka untuk mendaki gunung Siaw San yang tidak seberapa besarnya tapi tanahnya sangat subur itu. Hari telah menjelang senja ketika mereka tiba di lereng puncak Siaw San. Dari jauh telah nampak berkelap kelipnya cahaya penerangan di atas puncak di mana terdapat sebuah pembangunan besar, yakni sebuah bimau tua yang dicat indah dan menjadi tempat pertapaan Siaw San Ngo Sinto. Pada saat itu, Siaw San Ngo Sinto sedang sibuk menyambut para tamu dan mengepalai para pelayan mengeluarkan hidangan. Kelima saudara itu berpencar dan masing-masing sibuk mendekati setiap tamu untuk diajak bercakap-cakap dan beramah-tamah. Saudara tertua dari Ngo Sinto itu yang kini sedang dirayakan hari kelahirannya yang ke-60, adalah seorang tinggi besar dan disebut TWA Sinto atau Golok Sakti Tertua. Yang kedua, yakni Ji Sinto adalah seorang tinggi kurus dan bermuka pucat. Kelima saudara secabang ini memang ahli golok yang pandai, tapi di samping kepandayan bermain golok, masing-masing-masing mempunyai kepandayan istimewa. TWA Sinto atau yang tertua memiliki kepandayan melempar wicu atau golong terbang yang lengkung dan jika dilempar ke arah lawan dapat terbang kembali dan menyambar pula, maka biarpun golok itu dapat dikelit, tapi ia akan memutar kembali dan melakukan serangan kedua. Dan hebatnya, ia bisa melepas tiga buah golok sekali lempar. Yang kedua, yakni Ji Sinto yang bermuka pucat itu, mempunyai ilmu pasir besi atau tiat si Chiang, yakni kedua tangannya telah terlatih sedemikian rupa hingga sanggup menyambut senjata tajam dan juga dapat digunakan sebagai senjata yang cukup ampuh karena tangan itu telah berpuluh tahun digembleng dan dilatih dengan menggunakan bubuk besi atau pasir besi yang diremas-remas dan dipukul-pukul. Yang ketiga atau Sam Sinto yang pendek gemuk memiliki ilmu tendangan yang sangat berbahaya, yakni yang disebut Xiao Chu Tuie, yang dapat dilakukan bertubi-tubi dan sangat berbahaya, terutama terhadap musuh. Yang tidak memiliki ginkang tinggi dan kegesitan pasti akan tertendang roboh. Orang keempat yang tubuhnya tinggi besar juga, memiliki ilmu waduk Kim Chiang Ko dan ia sanggup untuk menerima pukulan senjata tajam tanpa terluka kulitnya. Sedangkan orang yang kelima, yang bertubuh sedang dan berwajah cakep, juga usinya termuda, kurang lebih puluh lima tahun, adalah seorang ahli liap kengpek, ko ciu aau ilmu keraskan tangan yang lebih berbahaya daripada Tiat Si Chiang, karena dengan jari-jarinya yang dilempangkan dan keras laksana baja, ia sanggup menyerang lawan dengan kot mohoa atau ilmu totok dari butong pai yang tak mencari urat atau jalan darah ketika digunakannya. Karena mereka ini rata-rata lihai sekali, maka banyak orang-orang gagah yang kenal baik nama mereka dan jauh-jauh memerlukan datang untuk memberi selamat kepada saudara tertua atau TWA Sintu dari Ngero Sintu ini. Memang sangat disayangkan bahwa akhir-akhir ini kelima jago tua yang lihai itu kena terpikat bujukan dan pikatan harta benda dan kemuliaan dunia oleh orang-orang kaki tangan kaisar hingga mereka kesalahan tangan dan membunuh mati Kang Lam Chiu Hiap atau kakek Sin Wan dan karenanya mereka berlima menanam bibit permusuhan dengan Sin Wan. Bio atau kuil tua di puncak Siausan itu sangat besar dan mempunyai ruang depan yang luas. Di situ berkumpul kurang lebih 30 orang tamu dari macam-macam golongan, ada yang masih muda sekali, ada pula yang telah kakek-kakek. Ada yang berpakaian sebagai piawusu, sebagai guru silat, dan banyak juga yang berpakaian hosyo berkepala gundul dan pertapa-pertapa lain, seperti tosu dan sebagainya. Ketika datang empat orang penunggang kuda yang tampaknya sangat tergesa-gesa, maka keempat orang tamu itu cepat menjumpai tuan rumah dan memberitahukan sesuatu. Kelima Gero Sinto terkejut sekali tampaknya dan mereka lalu menghadapi semua tamu sambil minta mereka tenang. Kemudian saudara tertua dari Gero Sinto berkata, Cui yang terhemat. Kami berlima sangat berterima kasih dan bergembira dengan kunjunga Cui sekalian, tapi sayang sekali kami mendengar beria buruk yang baru saja datang dari kota raja. Ternyata bahwa beberapa orang anak pemberontak yang dulu dibesmi oleh Sumat Cianbu dengan bantuan tenaga kami, kini telah mengacau di kota raja dan berhasil membunuh Sumat Cianbu yang gagah itu. Dan menurut pembawa berita, maka selain membunuh Sumat Cianbu dan menodai putrinya, juga dua orang-orang pemberontak itu agaknya menuju ke sini untuk mencari kami. Terdengar suara marah di sana sini, yakni di kalangan orang-orang yang memang tidak menyetujui sepak terjang para orang gagah yang sengaja mengacau pemerintahan yang mereka anggap tidak adil. Tapi di kalangan beberapa orang gagah yang duduk di situ, berita itu dianggap biasa saja dan bukan urusan mereka. Ah mengapa Ngo Wilong Hiong pusingkan pengacauan yang dilakukan oleh beberapa ekor tikus kecil saja kata seorang anak muda yang bersikap gagah dan berpakaian indah. Kami berlima bukannya merasa takut dan bingung, sama sekali tidak jawab Jisintu, akan tetapi, setidak-tidaknya kalau mereka itu berani datang, tentu akan mengacaukan suana pesta ini dan dengan demikian membuat tidak enak kepada Cui sekalian yang mulia. Biarkan mereka datang, nanti kami sambut mereka bersama. Sebagai tamu sudah sepantasnya kalau kita membelat tuan rumah, jawab seorang tamu lain. Mendengar ini, kelima orang tuan rumah itu merasa lega dan senang. Mereka menjurah keempat penjuru dan berkata, terima kasih banyak atas budi kecintaan dan rasa setia kawan Cui, tapi agaknya kalau baru dua orang anak pemberontak saja, tulang-tulang kami yang tua masih sanggup untuk melayani mereka. Para tamu lalu melanjutkan pesta mereka dengan gembira. Tapi diam-diam siau san Ngo Sinto bersiap, bahkan lalu mereka menyuruh orang mengambil golok mereka untuk disediakan di situ dan Tewa Sinto sendiri diam-diam lalu memasang kantung hui itu di atas punggunya. Mereka telah mendengar dari keempat tamu pembawa berita dari kota Raja Tadi bahwa pembunuh-pembunuh Sumacian Bu memiliki kepandayan tinggi, juga ada pesan dari Chun Chun Ho Atsu agar mereka berhati-hati. Oleh karena inilah mereka berlaku waspada dan agak merasa lega karena banyak di antara para tamu adalah orang-orang gagah yang mereka bisa harapkan bantuannya. Ketika pesta sedang berjalan ramai-ramainya, tiba-tiba api lilin di meja tengah bergoyang-goyang hampir padam dan tahu-tahu di situ telah berdiri dua orang anak muda, seorang pemuda tampan dan seorang darah jelita yang keduanya bersikap gagah sekali. Gero Sinto keluarlah untuk membuat perhitungan lama pemuda itu berkata dengan suara nyaring dan tenang, sedangkan gadis jelita itu menggunakan sepasang matanya yang tajam bagaikan sepasang bintang pagi itu untuk menatap orang-orang di sekelilingnya. Pada saat itu, tiba-tiba dari belakang mereka melayang tiga batang huitsu atau golok terbang yang menyambar cepat sekali. Biarpun tidak melihat datangnya senjata hebat ini, namun telinga Sin Wan dan Giyok Chiu yang tajam dapat menangkap sambaran angin senjata itu, maka mereka lalu berkelit ke kiri dan ke kanan sehingga tiga batang golok kecil itu terbang di samping mereka. Tapi golok itu segera memblok dan melayang kembali menyerang kedua orang muda itu. Sin Wan dan Giyok Chiu walaupun merasa terkejut dan kagum melihat kehebatan senjata rahasia ini, berlaku tenang. Dengan gerakan cepat Sin Wan dapat menangkap sebuah senjata yang melayang ke arahnya, sedangkan Giyok Chiu yang hendak pertontonkan kepandainya sambil meloncat berjungkir balik ia berhasil menyaut dua batang huitsu di tangan kanan kirinya. Pada saat itu, kembali dari arah belakang, TWA Sin Chiu melepas tiga batang golok lagi. Tapi sekali ayunkan kedua tangannya, sepasang golok di tangan Giyok Chiu melayang dan mementur dua batang golok yang datang menyambar itu hingga empat buah golok terbang jauh di tanah mengeluarkan suara berkerontangan. Sedangkan Sin Wan menggunakan golok rampasannya untuk menyabet golok ketiga yang datang menyambar hingga golok itu pun terpukul jatuh, kemudian dengan menggunakan dua jari tangannya, ia tekuk golok tiup patah menjadi dua potong. Tiba-tiba Sin Wan tertawa bergelak-elak dengan suara mengandung penuh ejekan, lalu katanya, Aha, tak kusangka bahwa nama besar kelima golok sakti dari Siaw San tak lain hanya nama kosong belaka. 5. Orang tua yang menyebut diri sebagai orang-orang gagah itu ternyata hanya 5 orang pengecut yang menyambut kedatangan tamu dengan senjata gelap yang dilepas dari belakang pula. Ketika melihat kelihayan kedua orang muda itu, pelepas golok terbang, yakni TWA situ sendiri, merasa terkejut sekali. Tapi ia tidak mau kehilangan muka di depan para tamunya, maka ia membentak keras. Sepasang tikus kecil, kalian sungguh kurang ajar berani mengacau pesta kami dan menghina serta tidak pandang sebelah metu kepada para tamu yang gagah perkasa. Apa kalian sudah bosan hidup? Sin Wan dan Giyok Chiu memutar tubuh menghadapi pembicara ini yang ternyata seorang tua tinggi besar yang sikapnya sangat jumawa dan gagah. Mereka belum menjawab dan menduga-duga ketika seorang muda yang berpakaian indah dan bersikap sombong meloncat dengan gerakan indah dan berdiri di depan si Wan, lalu menuding dengan jari pelunjuknya dan berkata, kau ini si Luman dari mana berani mengacau di sini dan tidak mengindahkan tuan rumah. Kepandaian apakah yang kau miliki maka kau berani membikin ribut-ribut? Sin Wan dengan tak acuh mengerling ke arah orang itu. Ternyata ia masih muda, paling banyak 30 tahun, sikapnya gagah dan jumawa sekali, pakaiannya dari sutra yang atas kuning, yang bawah biru, dan lagaknya tengil sekali dengan metal liarnya yang saban-saban mengerling tajam ke arah Giyok Chiu. Kau anak-anak tahu apa, jangan ikut campur. Pergilah kata Sin. Wan. Marahlah orang itu mendengar rejekan ini. Ia mencabut pedangnya, dan meloncat mundur ke tempat lega sambil menggerak-gerakan pedangnya dengan cepat dan bertenaga hingga pedang itu menerbitkan suara bersihutan. Katanya dengan suara keras. Kau bangsat pemerontak. Tak tahukahkah siapa aku? Aku adalah wakil cabang Kunlun Pai dan kau tidak boleh pandang rendah padaku sesukamu saja. Lihat, pedang Kunlun Pai akan menghukum orang-orang sombong yang menghina kaumnya. Giyok Chiu memberi isarat kepada Sin Wan dengan matanya, lalu ia pun meloncat menghadapi orang itu. Ia menjurah dengan senyum manis lalu berkata, maaf kalau kami tidak mengenal seorang tokoh dari Kunlun Pai yang terbesar. Tidak tahu siapakah Ho Han dan apapula gelarnya.